Halo semua, kembali lagi di Tislain IsmaLen Bersama gue, oh Tagore, hari ini kita akan memiliki 2 target Yaitu, di bawah sini kita ada Nansini dan Nanemis Jadi ada 2 daerah kecil yang akan kita hancurkan gitu ya Kita serang yang kecil-kecil dulu, yang kecil dan gampang dan mudah gitu Sudah sampai di campnya dan kalau kita lihatnya bentuknya sih, camp kecil, camp ini Tidak banyak, ada orang lagi kecing di situ Kita setun kepalanya Lagi kecing kepalanya, kena batu Langsung terkapar deh Terkapar Lagi duduk Kena batu matanya Langsung terkapar Lagi ngeker Aduh, ini dikena kepala gue Sama-sama kena kepala deh makanya Bangke juga tuh orang Gue nembak kena kepala dia, dia nembak kena kepala gue Pake pistol tapi lebih parah Oke, kepala Kaki, tangan, bocor-bocor semua, bolong-bolong semua Bisa ngindar loh Yang gue bingung, udah kita tembak dari belakang bisa ngindar juga gitu ya Itu aneh banget gitu Kita tembak di belakang tapi bisa ngindar Ini adalah leader Oke Lihat dari bentuknya sih, ini leader ya Kita bangunin, setelah itu kita integrasi Tangkap, tangkap Wah, nggak saya tangkap Pukul Dia pukul dulu Oke Tenang Hajar Hajar, jangan sampai dia nembak Anggep Beritahu informasi Oh, bukan Salah Bukan ini Bukan leader ya Ganti lu Loh Leader lu mana? Leadernya mana ya? Ini udah pasti bukan ini Hmm Ini Nggak kelihatan kayak leader Gue denger suara orang kencing Masih ngocor Kita biarin Kita biarin Bisa ngocor masih disitu Ini leader kan? Nggak mungkin leader HP-nya dikit dan cuma level 2 gitu Coba kita bangunin deh Kita bangunin deh Kita tanya leader lu dimana Ayo bangun lu Aduh Salah pencet pak Mati deh Hmm 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 Empat dikit Satu Dua Oke Leader pak Habis pak pelurunya pak Hehehe Sergan cuma 2 pelurunya dikit Nene Nene Itu dia Yang ngecing-ngecing tadi ya kamu ya Riksaan lagi lho Aduh Leadernya dimana ya Coba kita bangunin lagi Eh bangun lu Langsung kita grab Kalau bisa Kalau nggak bisa pukul Aduh Jangan tapi dia nipak Oke Gue masih belum Tembusnya di lehernya Hehehe Pananya di leher sama kepala Jadi Di Di kepala Sampai Sampai lehernya Ada panah tembus Tapi belum mati Ada yang subscribe Kerupuk-kerubus Kerupuk-kerubus Itu apaya seblak Jadi seblak Thank you bro seblak Telah subscribe Hehehe Oke ini udah beres Sekarang Kita akan Menuju Ke wilayah berikutnya Wilayah ini bener-bener Dikit sekali itu Jadi cuma satu camp Begitu kita hancurin Tadi camp Sebiji itu Langsung kita dapetin Wilayah ini ya Padahal awalnya Gue kira Kalau di wilayah yang warna merah Atau wilayah musuh Itu bakal banyak musuh Ternyata nggak Kemarin emang jackpot-nya Kita begitu jarang Wilayah merah Isinya sampai 10 Sampai 8 Memang banyak Daerah situ Prisoner wagon Apa itu prisoner wagon Baru itu loh Oke bentar-bentar Jadi tadi gue liat Disitu ada yang namanya Prisoner wagon Dengan kata lain Dia akan bawa Warrior ya Dia akan bawa warrior Untuk kita punya desa gitu ya Oke kita samperin aja Ada dua kereta Yang jalan Acak-acakan Waduh tempatnya Bahaya banget ini Tempatnya bahaya pak Jadi Waduh Ada fort Waduh Rame nya Jadi ada fort Sama ada camp Sebelah-sebelahan Kita bunuhin aja lah Kita bunuhin nih Nggak bisa kita Ini nih Nggak bisa pelan-pelan pak Mati lah Kita temakin dari paling belakang ya Jadi yang di depan Nggak sadar gitu Oke kita bunuh secepat-cepatnya Mumpung mereka belum bergerak Naik kuda Kalau ada bergerak naik kuda Itu bakal jadi masalah buat kita Oke Kenapa nemaknya Nggak Nggak gampang kok Menembak gua Gua ini susah ditembak pak Kita ini sangat susah ditembak Dan kita gampang nemaknya Karena kita menggunakan panah Yang nemaknya lurus Oke Panah lurus Dan damagenya besar sekali Nah Kalau udah turun Nah Kalau udah turun baru Kena perus Waduh Benci gua kalau masih turun Kalau dia masih di kuda Masih gampang ya Bunnya Oke Hajar terus Mana lagi Disini Hop Mati Tembak lagi Hop Mati Oke Kamu Hop Nggak kena Hop Mati Ujung sana Hop Kena Tembak dua kali Oke luka Tembak temennya Gua ada bleeding Entah dimana nih Gua kena damage terus Oke Gua masih ngobatin diri Aduh di belakang ada orang juga lagi Bentar Kita ngobat dulu sedikit disini Di batu Gua masih berobat Oh kepala gua gila Kepala gua udah ambil hancur Untung ya Kalau kita nggak berobat Mati nih tadi Seb Bentar Camp kita bersihkan Aduh kena lagi Headshot 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 Kamu Kena tembak Kaga headshot Oke Luka Headshot Orangnya sebagian besar udah mati semua sih Gua bilang Oke Masih ada satu orang Dia bakal maju Kita tunggu dia stop Kok Aduh ini mayat nutupin lu Udah mati Masih nutupin orang aja Mati loh Prisoner wagon Vanish Tandai kita berhasil mendapatkan Prisoner wagon Ini ya Isinya empat orang Oke Nanti nih kita bawa ke markas kita nih Wagonnya Ini Uh gila isinya 6 Kita dapet 10 orang tambahan Wow Wow Oke Begini Jadi sekarang Kita mesti bukain ini Gimana cara gua bukain Unit gel key Apa ada di orang ini Oke Dapet gel key Disini ada 1 Mana lagi Cuma 1 Kita buka yang banyak Isinya ada 6 disini Oke Kita sudah buka itu Dan Halo Warrior nya Melarikan diri semua Ada leader tuh Gua liat Waduh ini Dua-duanya Kayak leader bentuknya Yang mana ya leader Kamu leader Bukan ya Hmm Wah disini ada lagi Banyak banget Prisoner nya Gila loh Nangkap orang gua Berapa banyak Berani berani ya Kalian menangkap Teman-teman gua Gua luka lagi Tembak mulu Jangan 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 Serget Oke mati lo Hapus Waduh gila Lobang-lobang Perut kita bolong mulu Bangka nih Aduh gila Perut Bolong mulu Kagak berhenti Berhenti bolong ya pak Baru kita obatin Bolong Kita obatin Bolong Kita obatin Bolong Bener-bener Oke Hah Beres Harusnya beres Sekali ini Kita liat Masih ada satu orang Halo Hap Hacet Dah For Columbus Vanis Kita cari Mereka Tidak ada Jelki sama sekali Gua bukain ini dulu Kita bukain ini dulu Ayo Ayo teman-teman gua Bergabung sama gua Oke Semua orangnya Kita suruh cari senjata dulu Jadi Semua Mencari senjata oke Cari senjata Kita ambilin semua Senjatanya Habis itu kita ambil kudanya Gua mau cari Jelki dulu Sekalian Ada Jelki gak Senjata Kita biarin aja Wih Kamu siapa Apa ada orang Siapa kamu Dia bawa Bawa orang lagi Hahaha Dia bawa orang lagi pak Kita dikasih Lama orang lagi Tapi gua Jelki nya kagak ada Gimana nih Dia beruntung Siapa sih Oh ini ada orang sih Kenapa gak dibunuh Bukannya dibunuh Ada Jelki gak loh Apakah kamu bawa Jelki Gak ada loh Orang gua lagi pada berantem Tapi gua sederhin gak tau Berantem sama siapa Hahaha Kacau banget Battlenya kacau banget Terus Sekarang kita jadi butuh Dua Jelki dong Ada dua soalnya Gua denger suara tembakan Di sebelah sini Siapa sih Oh banyak orang disini Bentar Gua suruh orang gua Untuk nyerang Jadi kita suruh Perang kesitu Yang nomor dua Kita suruh nyerang Nyerang juga Nyerang kesitu Nomor tiga juga Kita suruh nyerang Nyerang kesana Oke Jadi maju semua Maju semua Ayo maju 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 Gunakan senjata-senjata Kalian yang kalian Dapatkan tadi di jalan ya Senjata apapun Yang kalian temukan di jalan Gunakan untuk berperang Hahaha Yang tidak punya senjata Pukul-pukulan Tuh mati tuh Ambil tuh senjatanya Hahaha Begitu mati Dirapok senjatanya Ini orang gua Sabah banget Battlenya terus Battlenya sampah banget Tidak ada yang kena Nembak yuk Padahal rame-rame Gini kita Rame-rame Tidak ada yang kena Nembaknya Wet Wet Orang Gila Depan muka gua Bolong-bolong Ada badannya Sialan Kesel gue liat ya Mereka battlenya Gimana gitu ya Sampah banget Battlenya Mati Banyak banget orang gua Gila Tadi kita ada berapa tuh Ada sekitar Sembilan orang Kita bawa ya Sisa berapa ini Sisa lima doang Mati empat Oke Ini yang berlima Kita suruh naik Kuda semua Oke Sudah semua Habis itu Kita kirim Ke kemah terdekat ya Males gua Bawa orang begini pak Bikin susah dong Agak ada Membantuin sama sekali Terus Disini ada Empat orang Disini masih ada Enem orang lagi Mesti kita selametin Eh ini udah kosong Bukan ini ya Mana ya Oh itu dia Ada tiga wagon Disini ada tiga wagon Isinya Enem Enem sama empat Tapi kita gak bisa buka Karena kita gak ada Jelki Gimana ini Oh ini ada Jelki Baru gua bilang gak ada Jelki Yaudah selamat loh Oke Kita mendapatkan Empat orang lagi Sip Tandanya Sisa satu ya Sisa satu ini dong ya Satu ini bisa kita bawa nih Ini bisa kita bawa Oke berhubung gua Kekurangan satu kunci lagi Yang ini kita angkut aja Orangnya kita angkut ya Kita gak ada kunci ya pak Mungkin kalau kita Disambil di camp Orangnya bakal bebas gitu Mungkin ya Lihat aja 500 meter Apa itu Kok ada wagon disini Kita Disambil Ya gak bisa Disambil Kok ada orang ya Kunci 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 Nyari dimana kunci ya Ini kita biarin dulu Disini Dimana sini Kita biarin dulu Di Rico Camp ya Kita biarin di Rico Camp Nanti kalau kita Dapat gel key Kita bebasin baru Yaudah Gua butuh Gua butuh Berobat dulu sih Kita butuh berobat Ini darah Gila tadi Battlenya kacau banget pak Kita battlenya itu Gak stop-stop ya Kita sudah berhasil Membebaskan banyak orang Tadi malam Sekarang kita lanjut lagi Menuju kok 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 Embun camp diserang Apa yang terjadi tuh Hmm Oh ada patrol Nah yaudah Sekarang kita akan Menuju ke Nanemis Kita akan menghajurkan Rosario Farm Sehabis itu Bowie Plansir Camp Sehabis itu Fort Unfort ya Ada 3 tempat lagi Kalau gak salah Kita ada quest disini deh Quest kita Liberating Nanemis Oke Intimidate Bowie Plansir Camp Leader Don't kill Intimidate Other member Waduh Disini kita cuma boleh Intimidate Leader nya doang ya Intimidate Leader Sehabis itu Anak buahnya Tidak boleh kita bunuh Seperti begitu Oke kita lihat ada Satu orang disitu Humber Kemudian Dikit banget Orangnya Kok cuma Satu Oke ada orang keluar Oh dari bentuknya Leader ini Level 5 Eric Tyler Oke ini leader nya nih Kalau kita berhasil Dapetin dia Terus kita Intimidate Selesai quest kita Serius Selama dia gak bergabung Sama si Humber Ya ada lagi Ada lagi Satu lagi disini Sialan Member of Akbar Camp mati Kenapa Akbar Camp mati juga Akbar Camp Mana Akbar Camp Ini kita suruh istirahat dulu lah Semua orang-orang disini Akbar Camp mati Gara-gara ada orang juga Ada patrol Kita nyalain signal Kita suruh istirahat dulu Oke Intimidate leader Tanpa membunuh Satu orang pun Tanpa membunuh Orang lain Mungkin kita bisa Menggunakan Setun kali ya Panas setun Mungkin kalau kita berhasil Tema kepalanya Ya Oke itu lagi gak liat Itu juga lagi sibuk Oke bentar Dari sini Mesti diam-diam Oke Dia masuk ke dalam ruangan Sialan 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 Dia kencing disitu Halo pak Ya lagi kencing Bawa kabur Bawa kabur Lagi kencing Kita bawa kabur Pokoknya kan Intinya Kita cuma butuh Bossnya kan Intinya kita cuma butuh Bossnya Ngatakan Bossnya kita bawa kabur Udah aman lah kita Bodoh lah Watcher-watcher Ngencing-ngencing Di mana-mana Kita bawa sejauh-jauh Yang pokoknya Udah 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 Turun loh Sabes itu Kita loot dulu Sabes itu Kita intimidate Disini Udah Selesai quest gue Quest gue pokoknya Cuma disuruh intimidate dia Sebenernya gue mau Interrogasi dulu sih Cancel dulu lah Cancel Kita interrogasi dulu deh Kita mesti interrogasi dia Habis itu kita intimidate Baru ya Coba Siap-siap Tangkap Oke tangkap Interrogasi Berikan info Apapun yang berguna Oke Iron Root growth Expansion prevention Oke Habis itu kita stun lagi Nah Berikutnya Kita intimidate Habis itu baru Bisa kita bun Dengan lain kan Yang penting kan Pertamanya Kita disuruh intimidate dulu Loh Enemy are living Nemesis Loh Loh Selesai Nemesis Musuhnya Musuhnya Loh Musuhnya Pergi semua pak Oh Kita takut-takutin Leadernya Satu Satu wilayah ini Musuh hilang Kosong Gue berhasil Mengosongkan Satu wilayah Hanya dengan Aku nakutin orang doang Wow Hebat sekali Efeknya itu orang Ditakut-takutin Oke Kita sudah Sampai di Fortnya Bener-bener Kosong-kosong Bener-bener Kosong banget ya Tidak ada Satu orang pun Di tempatnya Oke hari ini Kita sudah berhasil Hancurin Nansini Habis itu Kita hancurin Namemis Namemis Bener ya Habis itu Kita dapat Banyak-banyak Orang ya Kita dapat banyak Warrior Ada sekitar 20 Warrior Mati Mati banyak juga sih Habis itu Tandanya targetnya Kamonoi Cakuapek Aldakwen Kemudian Kita akan Bikin Blokade Disini Kita bikin Blokade Kita bikin Keretanya Tidak bisa lanjut Lebih dari Aldakwen ya Soalnya sekarang Sudah sampai ke sini Jadi mesti kita Hancurin Relnya disini ya Kita hancurin Relnya disini Dan Yaudah terputus Kita bikin Pokoknya mustahil Untuk sampai Ngebangun Di Pomano Ini ya Ini member Ridocam Pada mati Terus Ada apa Waduh Aaron Getter Ini mati semua nih 1,2,3,4,5,6 Orang 6 orang kira-kira ya Yang bakal mati ya Tadi udah mati 2 soalnya Ya sudah lah Ridocam Akan bubar Soalnya Gue bikinnya Dekat jalan sih Dekat jalan Dan disini Ada mainnya Jadi Orang yang mau Getter main Pasti lewat sini Dan yang Getter main itu Banyak banget pak Yang Getter Aaron maksudnya Yang Getter Aaron itu Sekali jalan bersepuluh Jadi itu udah Ridocam Akan bubar Tapi masa bodo Masa bodo Biarkan Yaudah Rekaman dari T Selain Ismailian Akan kita setelah Sampai disini Ketemu lagi Sampai jumpa Di video selanjutnya Di channel gue Otakurei Thank you all Terima kasih telah menonton Toda Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!